Orang-orang yang kecil ini tidak merujuk pada orang yang badannya kecil, tidak merujuk pada orang-orang yang miskin, tidak merujuk pada orang-orang yang bodoh atau bisa dibodohi, tidak merujuk pada orang-orang yang semacam-macam seringkali disepelekan. Tetapi justru juga orang-orang yang tetap menggunakan pikiran dan logikannya, tetapi tetap terbuka tentang sesuatu yang baik yang bisa dilakukan. Perjumpaan dengan Allah selalu akan mendorong kita melakukan kebaikan bagi sesama. Apa yang bisa kita buat sekarang, mari kita buat bersama-sama. Lebih baik menyalahkan terang daripada mengutuki kegelapan. Sejauh kita masih bisa melakukan sesuatu dan kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita kembali kepadanya, maka mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengabdi Tuhan, melalui sesama dengan tulus hati. Tuhan bersabda, jangan mendekat tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalem. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita, agar kita layak dan pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga menyambut kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Sebagai orang-orang yang sederhana, yang selalu terbuka akan kehendang Allah di dalam hidup. Ibu Bapak dan Saudari Saudaraku yang terkasih selamat pagi, berkah dalem. Semoga Anda semua sehat pada hari ini. Dan juga jangan lupa tetap bergembira dan bersuka cita, apapun yang dialami oleh hidup. Ibu Bapak dan Saudari Saudaraku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca tentang Musa maupun juga tentang Yesus, tentang orang yang bijak, pandai, dan juga tentang orang kecil, ini sangat familiar bagi kita. Tetapi ini pun juga masih selalu relevan bagi kehidupan kita, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ibu Bapak dan Saudari Saudara yang terkasih, bagaimana semestinya kita bersikap di hadapan Allah, diterangkan dengan sangat jelas, di dalam bacaan yang pertama dan juga bacaan Injil, diteguhkan di dalam bacaan Injil. Ketika kemudian di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, Bapak itulah yang berkenan di hatimu. Apa yang berkenan bagi Bapak, adalah ketika kita semua bersikap atau memiliki disposisi batin sebagaimana orang yang kecil dan sederhana. Orang yang kecil ini tidak menunjuk pada orang yang badannya kecil. Orang yang kecil juga tidak menunjuk hanya pada orang-orang miskin. Orang yang kecil bukan hanya menunjuk pada mereka yang berkecil hati. Orang yang kecil bukan menunjuk pada mereka yang bodoh. Orang yang kecil bukan menunjuk pada orang-orang yang mudah disepelekan. Tetapi ini lebih pada disposisi batin, yaitu bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah. Orang yang kecil adalah orang yang sederhana. Dan orang yang kecil dan sederhana ini adalah mereka yang memiliki waktu untuk bertatap muka bersama dengan Tuhan. Dan juga memiliki waktu untuk hidup bersama dengan orang lain. Bukan hanya berkutat pada diri sendiri, bukan hanya berkutat pada teori-teori yang nantinya justru bisa menjauhkan dirinya dari kemahakuasaan Allah dan juga menjauhkan dirinya dari sikap peduli kepada sesama. Maka sekali lagi orang yang kecil adalah orang yang terbuka hatinya. Orang yang nompok, nrimok apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Melalui apapun Tuhan itu menunjukkannya dan kemudian memiliki sikap untuk baik Tuhan, saya akan melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Masih menyambung dengan bacaan-bacaan dan renungan-renungan pada hari-hari sebelumnya kemarin. Sikap sebagai orang kecil ini sungguh sangat kita perlukan. Ketika kita ingin hidup dengan damai, berdampingan dengan sesama kita dan juga berdampingan dengan alam semesta. Kita tidak perlu teori macam-macam untuk kemudian bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru yang seringkali dibutuhkan adalah keterbukaan hati untuk mengenal dan melihat Allah yang hadir melalui sesama. Sekali lagi, contoh nyata ya masa-masa sekarang ini saja. Ketika orang-orang yang dengan sangat sederhana itu lalu menaati protokol kesehatan. Mohon maaf. Seringkali saya masih menemukan orang-orang yang meremehkan. Orang-orang lain yang mematuhi protokol kesehatan. Saya tidak bisa mengerti apa yang dibikirkan oleh orang-orang itu dengan berbagai macam alasan. Kemudian menjelek-jelekkan, memocokkan, bahkan ngejek-ejek. Mereka yang mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Ketika kemudian mengatakan ada berbagai macam teori macam-macam dibalik itu semua. Entah itu teori konspirasi atau teori apapun. Yang ngomong, woy, males menggum masker atau apa ya mungkin ya. Karena muah pakai masker sesek dan sebagainya. Tidak melulu berkutat pada diri sendiri. Ketika kemudian sekarang langkah oksigen dan sebagainya. Ada berbagai macam teknik yang bisa dicoba. Tidak perlu kemudian menyalahkan sana-sini, membuat teori macam-macam dan sebagainya. Wah ini seperti ini, seperti ini. Satu, hidup kita tidak akan damai kalau kita hanya berkutat pada diri sendiri, memikirkan diri sendiri dengan berbagai macam teori macam itu. Dua, ini semakin memperkeroh keadaan dan tidak membuat kita keluar dari permasalahan. Belum lagi nanti dengan tetangga-tetangga sebelah, itu juga akan berpotensi menimbulkan konflik. Maka hidup yang sederhana adalah hidup yang memiliki waktu bagi Tuhan dan memiliki waktu bagi sesama. Daripada berteori macam-macam, alangkah baiknya ketika kita juga mencoba untuk berpikir yang baik. Tidak ada salahnya ketika kita sekarang kemudian menaati protokol kesehatan demi kesehatan kita sendiri dan bersama. Tidak hanya berpikir soal entah ini corona, entah ini tidak, dan sebagainya. Ya saya hanya bisa mencontohkan diri saya dan teman-teman romo yang lain. Kami itu selalu sedia masker sejak sebelum corona. Jadi kalau sekarang dibutuh pakai masker, ya sudah. Tetapi bukan hanya sekedar untuk bahwa ini corona lalu saya pakai masker. No. Tetapi karena saya pengen sehat, saya pengen melindungi diri sendiri dan orang lain juga pengen saya selamatkan, sudah pakai saja masker. Ketika sekarang kemudian ada tetangga-tetangga sebelah, kemudian tetangga-tetangga sebelah yang sedang isolasi mandiri misalnya, kesulitan bahan makanan. Kan Yuci tidak perlu untuk menyalahkan sana-sini juga. Wah, gimana nih orang yang cak-cak bantuannya seorang pihak ini, dari pihak itu. Daripada menyalahkan sana-sini, sana-sini, sana-sini. Mbok sudah dimasakkan, setelah itu dibagikan kepada tetangga yang sedang isolasi mandiri. Itu adalah sesuatu yang baik dan inilah sikap orang kecil dan sederhana yang peduli pada sesamanya. Karena dia juga bisa memandang Allah yang hadir dalam penderitaan sesama. Dan mereka yang sedang isolasi mandiri ini juga sama. Sedang merasakan penderitaan juga. Mereka merasakan kesepian karena jauh dari orang lain. Merasakan terbatas hidupnya karena tidak bisa mengakses berbagai macam hal. Karena harus mengurung diri sendiri di rumah. Kita yang masih sehat, kita yang mesti bergerak. Dan inilah sikap batin orang yang kecil dan sederhana. Tidak usah perlu macam-macam teori. Tidak usah berkutat pada diri sendiri. Contoh saja Musa. Ketika Musa berjumpa Tuhan di dalam semak yang berduri, Musa tidak lalu, Wah, kayaknya kok ada semak berduri? Itu ada semak berduri kok bisa murop? Koreknya dari mana? Apinya dari mana? Kok bisa ya? Musa lalu tidak bertanya-tanya macam itu. Tetapi ketika ada suara, lepaskanlah kasutmu karena ini tempat yang suci. Maka Musa langsung melepaskan kasutnya. Dan dia paham bahwa Tuhan hadir. Dan kita hanya bisa memahami Tuhan yang hadir semacam itu kalau sekali lagi kita membiasakan diri kita. Ini soal kebiasaan diri lagi. Membiasakan diri kita untuk juga berjumpa dengan Allah. Terbuka hatinya dan terbuka pikirannya. Tidak usah macam-macam teori dan sebagainya. Sekali lagi orang-orang yang kecil ini tidak merujuk pada orang yang badannya kecil. Tidak merujuk pada orang-orang yang miskin. Tidak merujuk pada orang-orang yang bodoh atau bisa dibodohi. Tidak merujuk pada orang-orang yang semacam-macam seringkali disepelekan. Tetapi justru juga orang-orang yang tetap menggunakan pikiran dan logikannya. Tetapi tetap terbuka tentang sesuatu yang baik yang bisa dilakukan. Perjumpaan dengan Allah selalu akan mendorong kita melakukan kebaikan bagi sesama. Apa yang bisa kita buat sekarang mari kita buat bersama-sama. Lebih baik menyalahkan terang daripada mengutuki kegelapan bukan? Maka mari sejauh kita masih bisa melakukan sesuatu dan kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita kembali kepadanya. Maka mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengabdi Tuhan melalui sesama dengan tulus hati. Semoga Tuhan menyertai hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa kita, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Papa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.